Intro Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan perkara 127 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Lukita Dinar Satuo dan Abdul Basit Has terkait perselisian hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batang. Kutusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Rabu 17 Februari 2021 di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menanggapi tinggang waktu pengajuan permohonan PHP wali kota Batam tahun 2020. KPU Batam menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 17 Desember 2020. Pada tanggal 18 Desember 2020, KPU Kota Batam mengumumkan hasil rekapitulasi tersebut pada papan pengumuman KPU Kota Batam. Sementara permohonan pemohon diajukan pada hari Rabu 23 Desember 2020 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon yang diajukan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Pada sidang pendahuluan, Lukita Dinar Syah Tuwo dan Abdul Basid Has mempersoalkan sejumlah pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh kota Batam oleh paslo nomor uru 2 M. Rusdi dan Amsakar Ahmad. Pelanggaran tersebut menyebabkan pemohon hanya mendapatkan 98.638 suara, sedangkan M. Rusdi dan Amsakar Ahmad berhasil memperoleh suara terbanyak yaitu 267.497 suara. Pelanggaran diantaranya pemanfaatan program pemerintah pusat berupa bantuan sosial tunai 2020 oleh petahana dan melakukan mutasi jabatan Kadis Duk Capil, Kota Batam. Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!